Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara dengan saya Idy Mulyadi dari Forum News Network FNN Saudara sekalian ini ada peristiwa penting gak penting Tapi buat sebagian orang ini menjadi bahan yang menarik untuk diperbincangkan Nah kalau penting gak penting mungkin orang bisa beda pendapat Tapi kalau menarik saya kira lumayan menarik ya Peristiwanya adalah ketika Presiden RI Joko Widodo dengan istrinya Ibu Negara Iryana Turun dari tangga pesawat dari Solo di Bali Dan kodarullah ya bahasa jawanya dilalah gitu ya Entah kebetulan atau apa tapi kita yakin tercakdir Allah Kodarullah Iryana terpleset Jatuh Jatuh ya Nah saudara kalian itu nanti kita bahas adegan-adegannya itu Dengan perspektif masing-masing nanti saja ya Tapi saya mau baca berita yang dimuat oleh FNN Forum News Network Judulnya Ibu Iryana terpleset di tangga pesawat Pertanda apa ini? Mulai deh mulai deh Ya namanya juga bacain berita doang ya Saya bacain Video terplesetnya Ibu Negara Ibu Iryani Jokowi Di tangga pesawat ketika akan mendarat di Bali Masih terus viral Dan luar biasa heboh di media sosial Ya betul Makanya saya ikut ngomongin soal ini Karena ini viral dan heboh Ya dengan segala macam anda tahulah biasa Bagaimana kelakuan netizen kita ya Nggak usah dibahas lagi Capek kita ngomongin netizen kita kelakuannya Tapi Selanjut lagi Bahkan sampai ada yang membahas soal ini Kepada persoalan mistik Ini pertanda apa? Cik Pertanda apa? Namun demikian Tidak semua menanggapi terplesetnya Ibu Iryani Jokowi Di tangga pesawat itu dengan berlebihan Aktivis hak asasi manusia Natalius Pigai misalnya Meminta agak dilakukan investigasi Bagaimana mungkin Ibu Negara bisa jatuh terpleset Di tangga pesawat Dalam sebuah momen yang sangat penting Ketimbang ngomongin soal petanda apa Mistik ini Gala macam Segala macam Pigai Aktivis HAM ini Justru meminta Dilakukan investigasi Yang menyeluruh Kenapa Ibu Negara bisa jatuh? Sebetulnya Kalau Pigai ngomong begini Mungkin ada alasannya ya Kalau kita tanda putih Mohon maaf ya Sorry Kalau kita ikut teori konspirasi Maka Ini Ibu Negara loh Tentu sesuatu yang Ya paling tidak menimbulkan kehebohan Tapi di luar itu tadi Pigai minta Ini ada penyelidikan khusus Yang menyeluruh Kenapa? Jadi kalau kata Pigai Oleh karena itu Pigai meminta Agar dilakukan investigasi Nah harus diperiksa Mulai dari direksi Angkasa Pura yang bertanggung jawab Menyediakan tangga Ketika pesawat Pesawat akan turun Kemudian direksi Garuda Juga pas pampres Ada yang bilang Lebai ini apa urusannya Direksi Angkasa Pura Iya loh Kan dia nyediain tangga Lalu direksi Garuda Apa urusannya? Iya kan dia punya pesawat Gitu Lalu apalagi Pas pampres Kenapa? Iya kan dia pengawal Kalau bisa sampai jatuh Blah 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 Tapi apapun itu Gak apa-apa Sebuah pendapat Yang kita perlu hargai Walaupun Kalau kata Gibran Itu cuma kepleset Mungkin karena kecapean aja Atau ada beritanya Kata Gibran Itu kecapean aja Kepleset aja Gak usah diseriusin Tapi kalau soal pertanda apa Ini menjadi menarik Karena sekali lagi Pertama ini Yang jatuh Bukan orang sembarangan Ibu negara Kemudian mistik Mistikan itu kan juga Apalagi sebelumnya Didahului ada peristiwa Ini Ini kodak ganteng ganteng ya Sebetulnya cocokologi ya Pindu gerbang Mark apa Petepak Berimuap runtuh Wah Ini kan Wah Padahal kita tahu Polisi khususnya Berimuap Selama ini yang menjadi Penopang utama Kekuasaan Jokowi Maksud saya ketika Kekuasaan Jokowi Diganggu-ganggu Dengan demonstrasi Entah buruh Mahasiswa Kelompok Islam Segala macam Kan yang turun ke lapangan Yang mengamankan Bahkan Bentrok Karena mengamankan Secara berlebihan Dan overacting Adalah Berimuap Kemudian Tiba-tiba Gampura Tempat pendidikan Berimuapnya Runtuh Eh lah Itu Sudahlah Kita susah Mencocok Koleginya Gitu ya Tapi ya sudahlah Apa yang Apa yang ada di Jagat netizen kita Emang seperti itu Nah kembali ke soal tadi ya Saya cenderung Berpendapat Itu peristiwa biasa Saya cenderung juga Berpendapat Seperti kata Gibran Mungkin Iryana Kecapean ya Kan sebelumnya Dia dari Solo Ikut suaminya Mendampingi Peresmian Masjid Besar Yang dibangun oleh Seh dari Bunda Imarat Arab Kalau gak salah Bahkan kepala negaranya ya Jadi kecapean Dari situ langsung Ke Bali Kecapean normal lah Kan juga tidak muda lagi Ya Menurutnya kan Normal Jadi Menurut saya Gak usah terlalu Didramatisir Dilebe-lebein Kalau macem ya Nah tapi Dari peristiwa itu sendiri Itu menariknya adalah Nah ini menarik nih Ini ada artikel dari Yang dimuat di FNN juga Forum News Network Yang ditulis oleh Wartawan senior kita Rijal Fadilah Saat tiba di Bali Dan menurutnya tangga pesawat Tiba-tiba Ibu negara Iryana Terpeleset jatuh Hendak ditolong Ajudan dari bawah Namun dicegah oleh Jokowi Ya tadi Tadi adegannya begitu Fenomena menariknya adalah Jokowi Tidak terlihat Menolong istrinya Untuk berdiri kembali Cuma Pelanga Plongo Ini bukan kata saya Saya cuma baca doang nih Kata Bang Rijal Fadilah Cuma pelanga Plongo Mungkin menganggap Kecil hal tersebut Gestur Jokowi Gestur tubuh Jokowi Yang tidak ada empati Tanda kutip Apalagi melakukan Bantuan nyata Itu menjadi Sangat menarik Nah ini Ini Bang Rijal Tampaknya mencoba Menganalisis gestur Tadi ya Bahasa tubuh Bahasa tubuh Jokowi Yang Tidak Memang Dengan gala hormat Video yang berada itu Menunjukkan Jokowi Tidak memberikan pertolongan Apapun Tidak memberikan pertolongan Apapun Tidak membantu Disini untuk berdiri Saya lanjut lagi Ini terjatuh Kedua kalinya Iryana tanpa empati Penuh Jokowi Adalah saat kampanye Kak Ba Akbar Adalah saat kampanye Akbar di Banjarmasin Saat bersuah foto Dengan pendukungnya Di panggung Iryana terjengkang Ke belakang Ada videonya ya Jokowi hanya melihat Gitu Sementara dua Personel pas-pampras Bergegas menolong Barulah Seadanya Jokowi Ikut menolong Keduanya Sedang bahagia Menikmati panggung Kampanye Pilpres 2019 Sementara itu Pemirsa dalam kampanye Calon presiden Nomor urut 01 Jokowi Dodo Jokowi Di Banjarmasin Kalimantan Selatan Rabu kemarin Di warna insiden kecil Istri Jokowi Iryana Yang turut diajak Berkampanye terjengkang Peristiwa itu Terekam dan diunggah Akun Instagram Mbah Runajak Ibu negara Tetap semangat Demi melayani Masyarakat Tulis akun tersebut Iryana terjengkang Saat bersalaman Dengan masyarakat Yang menyemuti Bawah pentas Jokowi dan Iryana Berada di atas Panggung berkarpet merah Dengan para pendukung Di samping kanan kirinya Diduga Ibu Iryana terjengkang Karena menyelami Dan melayani Permintaan foto Masyarakat Sehingga jatuh ke belakang Jokowi yang berada Di sebelahnya Tampak menyelesaikan foto Bersama warga Dan menolong Iryana Dan ini Lagi memang seperti itu Peristiwanya Iryana terjengkang Jadi dari sisi peristiwa Jatuh Iryana terjengkang itu Tentu lebih Lebih tanda kutip Lebih fatal Ketimbang terpleset Di tangga pesawat Ketika mendarat Di Gusti Murah Raya Bali Nah saya lanjut lagi Presiden adalah hal biasa Tetapi Tanpa empati Pada istri Menjadi Luar biasa Presiden yang hanya peduli Dengan dirinya sendiri Pantas Urusan kesulitan rakyat pun Sepertinya Tanpa Rasa Empati Apa-apa Menikmati sendiri Lempar-lemparan Kaos Dan Bingkisan Pada rakyat Yang berebut Terengah-engah Luar biasa Hati presiden Di negara Pancasila Ini Jadi memang Apa yang ditulis oleh Bang Rijal Fadila Ini Adalah Satu pandangan mata Peristiwanya seperti itu Kedua Ini adalah Sudut pandang Bang Rijal tadi Terhadap peristiwa tadi Memang Sorry banget Mas Jokowi Sorry banget Istana Sorry banget Para pendukungnya Para pengujiannya Memang Adakan Peristiwa itu Jokowi tidak Ngapain-ngapain Selanjutnya Ada yang berkomentar Atau terplasit Atau jatuhnya Ibu Iryana Sebagai tanda Bahwa Jokowi Akan lengser Tapi Bang Rijal Tidak terjebak Di mistik-mistik Seperti ini Lalu jawabnya Sebenarnya itu pasti Tidak ada jabatan abadi Bahkan Jokowi sendiri Sudah berandai-andai Dan berencana pulang Ke Solo Lalu Midrayat biasa Yang akan peduli Terhadap lingkungan hidup Yang akan peduli Lingkungan hidupnya Dia kasih tanda kutip Masalahnya adalah Jika itu Sinyal kejatuhan Bukan lengser natural Jatuh di ujung Masa jabat Nah Jadi seperti Bang Rijal bilang Memang tidak ada jabatan yang abadi Tidak ada Tidak ada Semua akan selesai Selesai karena Masa Masa Apa namanya tadi Masa bakti lah Kerennya gitu ya Masa bakti selesai Tuntas habis Ya selesai Karena yang jatuh Adalah ibu negara Maka lagi-lagi Dikait-kaitkan Jangan-jangan Lengser bukan Karena alasan natural Tapi karena memang Dilengserkan Dipaksa turun Dan sebagainya Nah saudara sekalian Ini dari kisah-kisah Seperti ini Saya ingin Ingin Menggarisbawahi Bahwa Saya sekali lagi Tidak percaya Saya cenderung rasional Terhadap hal-hal yang Gatuk gitu ya Cocokologi Dicocok-cocokkan Tapi memang Pada fakta-fakta Kehidupan sehari-hari Hal-hal tersebut Bisa saja Terjadi Jadi ada Kalau ada kelompok Orang sebagian pihak Yang berpendapat Atau Ya berpendapat Berpendapat Jatuhnya Iryana Ditanggap pesawat Sebagai pertanda Pertanda Negatif Buruk Bahwa Pertanda Jokowi Akan jatuh Dan sebagainya Itu Saya mau bilang Sah-sah saja Oh pendapat kan Boleh saja Pendapat kan Selama tidak Menistakan Keyakinan Agama Yang tidak boleh Dipersoalkan Menurut saya Begitu kan Berpendapat Boleh dong Soal benar Enggak benar Itu bisa diuji Soal setuju Enggak setuju Itu hak orang Gitu kan Tapi Saya cenderung Melihat analisis Dari Bang Rijal Padilah Tadi Kalau kepada Istri sendiri Yang jelas-jelas Dapat musibah Di sebelahnya Langsung Dia tidak sedang Di mana-mana Tidak sedang Di luar kota Di luar negara Di luar negeri Gitu ya Maksudnya Atau tidak Berjarak Bermeter-meter Sehingga diperlukan Kecepatan superkilat Untuk menolong Ini benar-benar Sedang bergandengan Turun Jalan sama-sama Kemudian Dia atuh Dan dia Tetap Tidak Berreaksi Apapun Kecuali menahan Dia kan menahan Begitu Menahan Pas pampresnya Dan sampai itu Istrinya dibantu Berdiri pun Dia tidak Tidak aktif Untuk memberikan bantuan Nah ini kan Sebagai rakyat Boleh dong Saya ada Irisan pendapat Dengan Dengan Bang Ahmad Dengan Bang Rizal Fadila Kalau sama istri Yang saja Dia tidak peduli Bagaimana dengan rakyatnya Ngeri sekali Ini adalah Kalimat-kalimatnya Nih Pada paragraf kesekian Dia begini Bang Rizal Fadila Tidak peduli Dan tanpa empati Atas terpleset Atau jatuhnya Ibu negara Adalah tanda Bahwa Kalah Rakyat juga Tidak peduli Dan tidak akan Ada empati Atas kejatuhan Jokowi Ini ramalan Ini ramalan Ramalan Bisa jadi Bisa enggak Bisa benar Bisa salah Bahkan Rakyat akan Meminta agar Jokowi Di proses hukum Untuk banyak kasus Baik korupsi Kolusi Maupun nepotisme Ini ranah hukum ya Tapi Bang Rizal Memang juga Advokat Pengacara Kemudian Hidup tenang Pas ke lengser Belum tentu Ketika tuntutan mundur Saat ini Tidak dipedulikan Maka ketika nanti Sudah mundur Rakyat pun Tidak akan peduli Di panggung Iryana terjengkang Di tangga pesawat Terpleset Jokowi Jokowi Tak peduli Itulah panggung Politik Biasanya Ia suka pada Pencitraan Kini pencitraan Sebagai suami Yang baik Ternyata Tidak dimanfaatkan Iya Iya Ketika semua Sumber daya Sumber dana Digunakan Untuk memoles Citra Jokowi Ketika maju Dari Solo Ke DKI Dari DKI Ke istana Istana negara Itu Pencitraannya Luar biasa ya Dan itu Dibuat-buat Sehingga kadang-kadang Kita Jodoh jadi Jengah Apalagi Tanda kutip Ih gitu dah Ini ada Kesempatan besar Tanda kutip Yang Tidak by design Gitu ya Ini kesempatan besar Untuk menunjukkan Pencitraan Betapa pedulinya Jokowi Kepada istrinya Iryana Tapi itu Tidak dilakukan Pertanyaannya Apakah itu Sesungguhnya Menjadi Alam bawah Sadar seorang Jokowi Dodo Ya Kemudian dikembangkan Kalau kepada Istri sendiri Saya tidak peduli Apalagi Pada rakyatnya Gitu Anda gimana Saudara Setuju Boleh setuju Boleh Enggak juga Enggak apa-apa Enggak apa-apa Kan biasa Berbeda pendapatan Seperti biasa Saya serahkan kepada Penontonan Bang Ini Jenderal Untuk menyimpulkan Sendiri Boleh Menyimpulkan Tapi Itu peristiwa yang terjadi Tinggal bagaimana Sudut pandang masing-masing Saya Edi Mulyadi Untuk FNN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!